Ketemu Pak Anies, jadi kita membicarakan hal-hal kebangsaan kita, pengarusi dan terlulusan. Saya mendukung yang terbaik, yang bisa memperbaiki bangsa ini ke depan. Dan Anies tentunya selesati yang mempunyai rekre. Apa Bapak bersama pendukung FPI? Bapak bersama Bapak. Kader BDI Perjuangan, Basuki Cahayapurnana. Terkenal namanya Ahok. Dalam pemilu tahun 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi, BDI Perjuangan tidak akan pernah menyerah dan Bapak Ganjar Pranolo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Sanggup, 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 dan setialah kepada sumbermu yaitu rakyat, 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 siap, siap, siap. Salam Pancasila, Merdeka, 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 Merdeka. Salam Pancasila, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Alhamdulillah, ikut senang aku lihatnya. Akhirnya, Cak Imin dan HRS bertemu bersatu akur. Cak Imin yang selalu berkuar-kuar mengatas menambahkan dirinya NU akhirnya bersatu dan bisa berdamai dengan HRS yang seringkali kita lihat rekam jejaknya selalu menghina NU. Saya tetap menolak Anies Baswedan. Anies Baswedan telah menunjukkan siapa dirinya. Itulah pendukung Anies Baswedan waktu pilkada di DKI. Saya tetap akan memilih Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo menolak dengan tegas bekerjasama dengan orang-orang seperti ormas-ormas seperti mereka, HTI, EPI, PA212, dan lain-lain. Ayolah, pilih calon pemimpin yang mencintai Pancasila dan Bindeka Tunggal Ika. Lima tahun itu tidak sebentar. Lima tahun itu menentukan masa depan anak bangsa kita. Ayolah. Kita harus memajukan Indonesia. Jangan ingin menghancurkan Indonesia. Negaranya yang berpegang kepada kilapah, saya belum pernah mendengar kalau masyarakatnya hidup aman, damai, makmur. Belum pernah. Dibuduk PKI, antek Cina, anti-Islam, pelonga-pelongo, ijazah palsu. Bangunan lima tahun terakhir harus dilanjutkan. Bahkan harus diingkatkan. Prabowo atau Gajar? Itu cukup. Terima kasih. Sebentar. Pak Anis tidak disebut. Mas Kaya Sang, ini kan PSI selalu mengulangi visinya itu keberlanjutan. Konsep Mas Anis itu kan perubahan. Jadi saya langsung ke depoin Mas Gajar atau Pak Prabowo. Balik lagi, yang penting siapa yang kita dukung itu visi dan misinya sama dengan PSI. Apa yang ditawarkan Anis soal keadilan itu cuma halunya dia aja. Toh Pak Jokowi udah menerapkan prinsip keadilan di tiap program pembangunannya. Kita lihatlah, gimana pembangunannya di Indonesia Timur, zaman Pak Jokowi. Gue rasa, lu bisa cek sendiri yang udah dibangun Pak Jokowi tiap pelosok Indonesia. Setiap statementnya Anis, lu harus cross-check. Karena dari yang gue saksiin, statement Anis itu banyak banget gombalnya. Jadi kitanya juga harus pinter, bos. Udah caiminnya halu, Anisnya juga gombal lagi. Dimana-mana selalu ngomong keadilan. Seolah-olah dia adalah pahlawan keadilan. Buat gue sih, dia pahlawan kesiangan. Sorry to say nih, buat pendukung Anis, gue cuma mau bilang, selama menjabat di Jakarta, Anis sudah gagal memberikan value keadilan itu. Bahkan menurut gue, Anis itu juga gak amanah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas. Tapi jangan salah, umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anis akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan, semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anis, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anis. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar, ya 10 persen lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10 persen suara, dan Ganjar akan menang. Nah itulah saya katakan, kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah, secara timpang, Anis akan bisa mengalahkan Ganjar. Anis tahu, jagoannya itu hanya akan menang, kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anis atau Ganjar. Ngeri memang membayangkan dampak apa yang akan terjadi di depan. Saya juga jelas tidak akan memilih Anis Baswedan, karena saya ngeri dengan sirkelnya yang ganas-ganas, yang menghalalkan segala cara untuk menang, yang memakai agama sebagai barang dagangan, dan menggunakan keterasan sebagai senjata untuk menang. Sekali kelompok radikal itu menguasai negara kita, maka yang pertama akan mereka hilangkan adalah pendidikan. Kenapa mesti pendidikan? Karena menguasai orang bodoh itu jauh dan gampang. Jadi kebayangkan, apa yang sudah dibangun oleh Jokowi selama 10 tahun memimpin, akan musnah, karena dirusak dengan alasan yang tidak sesuai dengan nafas agama. Ganjar Pranowo ternyata menjadi rujukan favorit para pemilih pemula sebagai Capres. Gimana kadrun? Puyeng gak dong? Masyarakat telah menilai bahwa Ganjar adalah sosok yang dianggap paling layak meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Elektabilitasnya Anis merosot ya, seiring mulai terkuatnya kontroversi dari kepemimpinan Anis di Jakarta. Genjar juga tahu kalau Anis adalah sosok yang didukung kelompok intoleran, yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat potong. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikuat-kuatkan pendukungnya Anis, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, Laknat lah, PKI lah. Ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anis. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Pernas teman memilih Anis, Anis no. Anis no? Anis no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anis? Gim Ganjar, yes. Oh, Pak Ganjar Pernobo? Iya, betul. Anis itu, apa, ya kita bisa lihat ya, pre-recordnya. Ya, pekerjaan-pekerjaannya dia, saya... Bapak tidak terlalu, apa namanya, bersimpati dengan Pak Anis? Iya, dia Anis itu, Pak Anis itu gubernur ayat ya. Salam. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan yang mahu kuasa. Dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Anis Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh, itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersakutan. Malah menobatkan Anis Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anis menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Allah berikan kepada kita satu hadiah dimunculkannya pemimpin muslim di Jakarta dan dilongsorkannya pemimpin kafir. Masih ingat ini? Kita berah habis-habisan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk melongsorkan pemimpin kafir dan menangkan pemimpin muslim. Hampir dua tahun perjuangan kita untuk melongsorkan ahok ketika itu. Siap kawal kasus ahok? Siap penjarakan ahok? Takbir! 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 Siap kawal kasus ahok? Siap! Siap kawal kasus ahok? Siap! Betul! Betul! Tangkap! Tangkap si ahok! Tangkap si ahok sekarang juga. Tangkap! Tangkap si ahok! Tangkap si ahok sekarang juga. Takbir! Allah wakillah! Takbir! Allah wakillah! Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga, tangkap, tangkap, tangkap si Ahok sekarang juga lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua peribumi, ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang ini NT nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Basledan yang begitu jelas Islamnya. Empat tahun, delapan bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melalami ras. Mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan untuk Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, dua menit sekali terjadi penjurian. Sekarang orang sedang kekurian, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, terjebak lagi, potong lagi, masuk lagi. Kalau misalnya menemakan di situ, mau maju dan biarkan menegakkan untuk Islam dan menyatakan perlawanan. Saya teman-teman. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air. Malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Mas Wina. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah di foto dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, kalau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut. Di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Karena harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta. Bukan banjir itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirina. IKI bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur, 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Nur itu buta mata, juga buta hati. Pancasila, Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Anak Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Apun besok bis bulu, wilayah Indonesia akan baca kandangan. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Benar tak ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya tidak. Karena sesama setan, tidak orang saling menggoda. Kanan di salib itu ada jin kapir. Kanan di salib itu ada jin kapir. Kanan di salib itu ada jin kapir. Hallelujah. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Sampai di tiap jumlah. Sampai di tiap jumlah. Kita percaya salib itu lambang mulia. Bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan beri kemanusiaan. Gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lo. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu dia beri kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan? Kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu? Sehingga masih masuk penjara. Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasung gilafah, seperti kadron FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, Relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasung gilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi Karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Ketemu Pak Anies. Jadi kita membicarakan hal-hal kebangsaan kita. Apa yang akan terjadi di bangsa ini. Kalau kita tidak hati-hati, seperti semua ekonomi kita mengalami penurunan. Bagaimana kita hindari pengaruh-pengaruh dari luar terlalu besar, kayak pengaruh di sini terlalu besar. Jangan pulau pun kita kasih begitu saja contohnya. Bagaimana di mana-mana tempat kita sudah dikelilingi oleh situasi seperti itu. Dan itu perjuangan dan itu akan ditangani oleh Presidennya Kandatak. Apa yang kita harus lakukan untuk pangsa ini. Dan tentunya juga melihat ke depan. Apa yang baik. Karena Pak Anies dengan teman-teman ini perjuang untuk kita semua. Nasib tidak ditentukan oleh salah satu daripada tiga ini. Dan semuanya penting. Tentu juga strategi-strategi untuk menang pengalaman saya. Saya kan tiga kali ikut pemilu, tapi tidak mudah. Tapi ya pengalaman-pengalaman itu kita bisa akan merubahnya. Saya mendukung yang terbaik. Yang bisa memperbaiki bangsa ini ke depan. Dan Anies tentunya salah satu yang mempunyai track record. Saya punya kriteria begini. Orangnya tentu mempunyai leadership. Orang mempunyai kecerdasan yang baik. Karena ini bangsa yang besar. Orang teguh pada pendirian yang ketika punya pengalaman. Dan sekiranya semua itu dapat dipenuhi mulia. Orang yang menteri, gubernur, leadership, rektor, lengkap. Ya, lengkap. Jadi butuh itu. Suatu kepimpinan yang baik. Kalau tidak ada pengalaman bagaimana memimpin bangsa ini 270. Ini bukan Singapura, bukan Malaysia. Ini 8 kali dibanding dengan Malaysia. 10 kali, hampir 8 kali. Jadi ini butuh orang punya sinet. Karena itu saya kasih vitamin. Supaya lebih stamina kuat menghadapi 4 bulan ke depan. Leadership kalau tidak punya leadership bagaimana jadi menteri, bagaimana bisa jadi gubernur, bagaimana bisa jadi rektor, kalau tidak punya leadership. Punya kecerdasan saya kira tentu. Kalau punya track record, ada masalah enggak? Selama ini kan enggak. Track record oke lah, A atau B. Seperti itulah yang kita harus harapkan untuk memimpin bangsa ini ke depan. Saya objektif saja. Tapi suatu track record, suatu pengalaman, suatu leadership, suatu kecerdasan yang mimpin bisa memimpin bangsa ini dan moralnya dapat kita pegang. Tidak pernah ada masalah moral atau masalah korup. Ya bahwa formula A itu kan serta terbukti tidak ada masalahnya. Satu pasangan itu pertama, pasangan itu, wah pres itu seperti saya dua kali pertama, harus siap untuk jadi presiden, ingkes ada masalah. Jadi setara, harus setara. Semua punya kemampuan yang sama. Kedua, ya harus juga punya track record yang baik. Dan pasangannya harus beda-beda, pengetahuannya. Jangan kalau sama, harus saling mengisi. Tunggu gak? Ya tadi kita sarapan sama-sama, kemudian kita diskusi. Seperti tadi saya sampaikan, berbicara masalah kebangsaan. Meski kita bicara masalah bangsaan itu mulai dari soal perekonomian, kemudian persoalan ketimpangan, bagaimana menjaga kemandirian. Jadi diskusi panjang, termasuk juga pengalaman-pengalaman ketika Pak Jekam mengikuti pemilu, pilpres, yang tadi perlu sampaikan sudah tiga kali. Jadi diskusinya kebanyak hal, dan sarapan paginya enak sekali, contoh Makassar tadi. Dan selesai itu saya dapat oleh-oleh multivitamin. Jadi dapat multivitamin ini mudah-mudahan jadi tambahan suplemen buat perjalanan. Semakin dekat pilpres, melawan Anies semakin beringas, dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh gilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh gilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik, yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh, dan banyak kader-kader Nasdem terjarat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi Rp8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem, yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian. Di mana ini juga adalah dari partai Nasdem. Apalagi belakangan, ada 120.000 kader dari partai Nasdem pindah ke partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas, saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan peribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan, menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja daripada Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagipula, Anies juga didukung oleh Pilapa, dan pendukung Anies dari orang seperti FPI dan juga HDI. Apa kita mau FPI dan HDI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalangkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Dan ini merupakan rekam jejak S-Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP6%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber usapan, jalan rusak, dan gonta ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok serta bukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Anies Paswedan. Suara minoritas jangan lagi berasa takut untuk memilih pemimpin yang membelah hak minoritas. Karena Anies jelas hanya mematalkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasok dilapak, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi Karma Ahok akan mengejar Anies Paswedan. Begitu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian tentang Anies Paswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsaikan Panjokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan toko subscribe dan menunjukkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.